Senin malam, Relawan Emergensi Respons Palangkaraya mengevakuasi sarang tawon Vespa dari rumah warga Jalan Kakak Tua, Kecamatan Jekan Raya. Setelah menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas memanjat tangga menuju atap rumah tempat tawon bersarang. Setelah menyemprot permukaan sarang tawon dengan cairan kimia, Relawan menurunkan sarang yang berdiameter 50 cm. Jen Stief, Ketua Relawan Emergensi Respons Palangkaraya mengatakan, agar tidak membahayakan penghuni rumah dan warga sekitar, pihaknya membakar sarang tawon tersebut. Penanganan evakuasi tawon Vespa atau tawon Vespa yang bersarang di atas rumah warga di Jalan Kakak Tua, nomor 1, Palangkaraya. Untuk besarnya sarang tawon tersebut sekitar 50 cm atau sebesar ban sepeda motor. Untuk penanganannya sendiri kurang lebih 30 menit dengan menurunkan 3 personil anima rescue milik Emergensi Respon Pulangkaraya. Jadi tadi laporan dari masyarakat tawonnya bersarang dan sempat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Tawon Vespa termasuk serangga terbang yang berbahaya karena memiliki racun sengat cukup mematikan. Apabila terkena sengatan cukup banyak, korban bisa meninggal dunia. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.